Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan Butami Butami hari ini mau bercerita tentang apa ya ini ya ada kelinci dan ada kambing ceritanya tentang apa ya nanti Butami akan bercerita tentang kelinci dan kambing judul cerita dari kisah ini adalah Cici yang suka berbagi cerita ini dibuat oleh Butami sendiri loh yuk kita dengarkan ya cerita apa ya yang ada di dalam buku ini yuk tara nah ini dia si kelinci kita kenalan dulu ya dengan kelinci nya ya halo nama saya Cici si kelinci kecil yang hebat buluku berwarna putih dan lembut aku tinggal di sebuah pohon yang besar di tepi hutan yuk selanjutnya kita lihat yuk iya oh kenapa ya Cici membawa keranjang oh ternyata Cici mempunyai tugas setiap hari untuk mencari makanan di tengah hutan hari ini Cici akan mencari makanan Cici selalu melakukan tugas itu dengan gembira dan gembira dan sekarang aku siap-siap untuk mencari makanan ya teman-teman iya Cici berjalan menuju hutan dan disana wow di dalam hutan Cici melihat pohon pohon apa ya ini ya oh iya coba siapa yang tau ini pohon apa pohon apel iya Cici gembira sekali ya Cici mendapatkan pohon apel dengan buah yang berjatuhan kita hitung yuk buahnya ada berapa yuk kita hitung sama-sama ya yuk kita mulai satu dua tiga empat ada berapa buah apelnya benar ada empat ada empat buah apel selanjutnya kita lihat ya iya kemudian Cici memasukkan buah apel itu ke dalam keranjang kemudian Cici melanjutkan perjalanan untuk mencari sayuran dan buah-buahan yang lain di hutan Cici berjalan dengan gembira menuju hutan la 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 Cici selalu melakukan tugasnya dengan gembira tiba-tiba Cici berteriak hai lihat ada apa disana oh ternyata disana ada apa ya ini siapa yang tau ini buah apa wortel benar wortel itu warnanya apa ya siapa yang tau warnanya orange sekarang kita lihat oh iya disana alhamdulillah Cici mendapatkan berapa-apa ya wortel yang masih segar kita hitung lagi ya ada berapa buah wortel yuk kita hitung sama-sama ya satu dua tiga empat lima ada berapa ada lima buah wortel kemudian Cici memasukkan wortel-wortel tersebut ke dalam keranjang ya lihat kemudian kan hari sudah siang Cici ingin pulang ke rumah tetapi di perjalanan Cici bertemu dengan seekor kambing kambing itu bernama bim-bim tapi Cici melihat bim-bim sedih sekali oh ternyata bim-bim belum dapat makanan dan bim-bim merasa lapar kesian sih bim-bim nah kemudian Cici berkata kepada bim-bim jangan bersedih hati bim aku memiliki empat buah apel nanti kita bagi dua yang sama ya yang satu untuk A yuk kita bagi sama yuk satu untuk aku satu untuk kamu satu untuk siapa tadi satu untuk bim-bim satu lagi untuk Cici kemudian Cici membagi lagi satu lagi buat Cici satu lagi buat bim-bim jadi Cici mempunyai dua buah apel bim-bim juga mempunyai dua buah apel jadi mereka mendapatkan dua buah apel yang sama banyak Cici membagi buah apel dengan sama banyaknya berapa tadi? dua bim-bim dua Cici juga dua ya oke kita lanjutkan yuk nah nih oreh ternyata kita mempunyai dua buah apel yang sama banyak ya nih ya Cici dapat dua bim-bim juga dapat dua nah kemudian bim-bim memakan buah apel itu dengan lahapnya kalau ya Cici dan bim-bim memakan dengan lahapnya oke selanjutnya nah setelah selesai memakan buah apel ini saatnya Cici dan bim-bim mau pulang ke rumah karena hari sudah siang mereka pun berjalan bersama-sama menuju rumah masing-masing sebelum berpisah bim-bim mengucapkan terima kasih kepada Cici Cici terima kasih nah jadi anak-anak ingat sepuluh seperti selalu anak-anak diberi sesuatu oleh seseorang anak-anak juga harus memucapkan terima kasih Cici dan bim-bim lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah ya mereka berjalan bersama-sama dengan hati gembira ya nah disini kita mau punya pesan kepada anak-anak ya nah anak-anak kalau mau punya anak-anak punya sesuatu yang berlebih alangkah baiknya alangkah indahnya bila anak-anak juga bisa berbagi kepada teman-teman ya karena berbagi itu adalah sedekah ya berbagi berbagi itu indah berbagi itu bisa menyenangkan hati orang lain ingat anak-anak sebagian rejeki yang kita miliki adalah rejeki mereka juga ya oke anak-anak ingat ya oke disini juga butami punya cerita yang sebenarnya tentang kelinci ya jadi siapa yang tahu kelinci itu binatang apa yuk ini belum anak-anak tahu butami kasih tahu ya kelinci itu itu binatang mamalia mama binatang mamalia itu apa ya binatang mamalia itu adalah binatang yang beranak dan menyusui ternyata kelinci itu bisa memuai panjang sampai dengan 1 meter 23 seti atau 123 cm wah panjang sekali ya anak-anak tinggi badannya sampai 123 cm belum? ya hampir sama panjangnya dengan tinggi badan anak-anak ya 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 dan bobotnya beratnya itu bisa mencapai 22,3 kg wow berat sekali ya klinci itu hanya memiliki umur antara 5 sampai 10 tahun ya dan masa produksi mereka itu pada hanya 1 sampai 3 tahun saja ya nah klinci bisa memiliki anak pada umur 6 sampai gelap antara umur 6 sampai 13 bulan setelah mereka berumur 6 sampai 13 bulan antara umur 6 sampai 13 bulan mereka sudah bisa memiliki anak dan mereka itu masa kehamilan klinci klinci yang ada di dalam perutani hidup klinci itu berumur 6 berumur 28 sampai 35 minggu ya klinci itu kalau mempunyai anak itu antara 4 sampai 10 ekor banyak sekali ya nah itulah fakta tentang klinci siapa di rumah yang memelihara klinci klinci nya lucu ya imut-imut bulunya sangat lembut oke iya nanak harus sayang kepada binatang karena binatang juga ciptaan Allah ya nah disini kita punya gambar klinci ya gambar klinci gambar klinci ini mau dibuat apa ya oh ini contoh gambar klinci nanti anak-anak ibu sudah buatkan puzzle nya nanti anak-anak bisa membuat puzzle nya ini dia kami sudah buatkan puzzle nya puzzle nya ya ini ya nanti anak-anak bisa menyusun puzzle klinci dengan contoh gambar yang ini ya bisa ya nanti kita mainkan bersama-sama ya oke cukup sekian cerita dari butami kita ketemu lagi dengan butami di cerita yang lain oke salam 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 askri akan